Lantaran capaian vaksinasi tahap pertama hampir 90 persen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah menargetkan pada semester 2 pembelajaran tatap muka penuh atau 100 persen dapat dilaksanakan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah menargetkan pembelajaran tatap muka dapat segera dilaksanakan 100 persen, mengingat vaksinasi tahap pertama saat ini hampir mendekati angka 100 persen. Kepal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Saidirman menjelaskan, salah satu faktor pendukung digelarnya pembelajaran tatap muka 100 persen, yaitu tercapai vaksinasi COVID-19. Ditargetkan pada semester 2 atau paling lambat masuk tahun ajaran baru 2022-2023, sekolah di Kabupaten Bengkulu Tengah sudah melaksanakan PTM 100 persen sesuai surat edaran dari Kementerian Pendidikan. Vaksin pertama itu sudah mencapai lebih kurang itu 84 persen. Jadi harapan kita ya tentu untuk Kabupaten Bengkulu Tengah, jika itu apa namanya vaksin ini menjadi suatu acuan untuk melaksanakan belajar tatap muka penuh, ya tentu kami berharap dari pemerintah pusat ini sudah bisa membuat semacam aturan atau apa namanya edaran terkait pelaksanaan vaksinasi tatap muka penuh. Tapi kita kan masih juga menunggu Kabupaten Bengkulu Tengah yang lain yang ada di Provinsi Juntul. Harapan kami untuk apa namanya di Kabupaten Bengkulu Tengah yang lain juga sama seperti kita. Di sisi lain, salah satu faktor penghambat digelarnya pembelajaran tatap muka 100 persen karena masih menunggu capan vaksinasi Kabupaten Kota lainnya di Provinsi Bengkulu mencapai 100 persen. Henry Dunant, TPR Bengkulu melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.